So, I decided to make this kind of video it's because a lot of you have been asking me like Hey bro, how do you get a British accent? You're Indonesian. But how can you get an English accent? That was, that was, that was Dobby. I was talking to Dobby. Dobby was asking me about that. Suara pria di video yang satu ini mungkin mengingatkan Anda pada tes bahasa Inggris. Berawal dari Iseng mengunggah video saat menirukan soal ujian listening, nama Andika Wira mendadak viral. Pasalnya, mahasiswa jurusan ilmu komunikasi ini begitu fasih mengucapkan kata-kata berbahasa Inggris dengan British accent. Video viralnya pun telah ditonton lebih dari 1,8 juta kali dan disukai 34 ribu orang. Yuk kita kenalan lebih dekat dengan Andika alias Skinny Fab sesaat lagi. Isn't that just awesome? Aduh, ini pakai British accent juga ya. Aduh, susah banget tuh. Kalau British accent itu susah khas banget. Kenapa? Jadi dulu saya pernah ke sana, harus mengartikan dalam dua bahasa. Pertama dengan British accentnya, itu harus dikebahasa Inggris kan yang menurut saya mengerti, terus di bahasa Indonesia kan. Tapi kalau mahasiswa ini kan terkenal sebagai Miss America, American accent. American accent. Itu belajar dari mana kalau itu? Kalau dulu aku kan, kita kan satu angkatan nih, mas. Akhirnya satu angkatan lah gitu. Masih ingat Sesame Street kan dulu? Ya itu, dulu aku belajar dari situ. Oh, belajar dari situ. One, two, three. Nah kira-kira ini, ini apakah teknik yang sama yang digunakan oleh teman kita pagi ini? Ya gak? Silahkan dikenalkan om es. Kita sudah bersama dengan Andika Wira, si Skinny Tent. Masih gimana sih? Oh, good day. Gitu ya? No, no, no. Apa ya? No, 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 no. Hello. Hello, hello. Hello. Ketika kita so Inggris banget, ternyata salah ya? Oke, hello. Ini sudah bersama dengan Dika. Ini kan videonya viral sekali. Ya kan salah satunya karena bikin kesal sebetulnya. Oh, jadi ini yang bikin ujian listening kita gagal. Oh, ternyata orang ini. Iya, betulnya itu kemarin dramanya gimana sih? Aku masih kurang paham gitu. Kenapa akhirnya kamu harus bikin video klarifikasi? What happened? Wah, ini cocok. Karena gini, jadi sebelumnya kan memang iseng ya bikin video listening. Tapi memang awalnya iseng. Dan gak sengaja gitu. Karena kan aku emang suka bikin video di Instagram. Dan tiba-tiba suatu hari kepikiran bikin video yang dibalik suara listening. Dan setelah aku post, ternyata respon netizen ini cepat banget gitu. Percaya semuanya gitu. Dan ada yang nyalahin. Oh, jadi ini bikin nilai saya jelek dulu gitu. Sampai marah-marah gitu kan. Sampai ngetek ke temen-temennya. Oh, no. Akhirnya karena saya gak kuat. Jadinya apa ya? Bikin klarifikasi ya. Ternyata bukan. Bukan saya kok. Akhirnya semuanya udah menjadi damai sekarang. Dan followersnya udah banyak. Berapa sekarang followers kamu? Sekarang 240 sekian. That is not bad indeed. Really, really, really. Eh, tapi Dika, itu ceritanya gimana kamu itu bisa, apa ya? Bisa, kalau misalnya aku kan ceritanya dulu karena Sesame Street. Kalau kamu pasti punya cerita sendiri. Coba diceritakan. Gimana, apa nih cerita yang udah dimana? Kamu bisa akhirnya belajar bahasa Inggris, terutama dengan aksen Inggris. Bagaimana perjalanan itu bisa terjadi? Kalau belajar bahasa Inggris mungkin dari awalnya dari, apa ya? Internet mungkin ya. Mungkin bisa dibilang dari internet karena dari SMP itu udah suka bahasa Inggris. Dulu main game. Dan game ini menggunakan bahasa Inggris. Jadi, kalau misalkan aku mau, apa namanya, ngobrol sama orang, itu harus pakai bahasa Inggris. Dan dari situ mungkin udah mulai suka. Dan akhirnya belajarnya lewat film, lewat lagu, dari gitu aja sih. Tapi kalau untuk aksen British kayaknya lebih, karena dulu tuh suka Harry Potter ya. Jadi sering-sering nonton Harry Potter dan ternyata nyadar kalau misalkan aksen itu berbeda gitu dari Amerika ternyata ya. Tapi agak ada beda, ada gue lebih unik lagi gitu. Jadi akhirnya lebih tertarik belajar Britishnya. Bentuk latihannya seperti apa kira-kira ya, Mas? Bentuk latihannya sebenarnya simpel ya. Jadi kebanyakan orang tuh salahnya belajar tapi gak pernah dipraktekin. Kalau aku setelah belajar, eh setelah belajar langsung dipraktekin saat itu juga ya. Dengan siapa? Biasanya kan harus ada partner. Kalau sama-sama orang Inggris enak. Kalau kita sama-sama temen kadang, apa sih lo? Kan begitu bener gak sih? Memang susahnya belajar bahasa Inggris di Indonesia itu kan karena kita gak punya lingkungan yang supportif gitu ya. Kita gak punya temen yang mungkin bisa support kita untuk belajar. Malah kebanyakan sinis gitu. Makanya dulu aku juga sering dibilang kayak gitu, so Inggris lu apaan sih? Dan akhirnya aku mutusnya untuk belajar sendiri di rumah. Jadi setiap kali denger dialek dari film Harry Potter misalkan, hello, aku langsung praktekin saat itu juga. Jadi miripnya kayak gimana nih, kurangnya kayak gimana nih. Oh ini pantesan berarti semua konten di Youtube atau Instagramnya banyak hayalan ya. Karena belajar sendiri. Tapi katanya kita gak belajar sendiri loh. Menurut informasi kamu itu pernah mengajar dan juga stay di yang terkenal di Indonesia sekarang, Kampung Inggris. Sekitar tahun 2016, bulan Januari itu aku udah mulai ngajar di Kampung Inggris Mare. Jadi terakhir itu bulan September kemarin udah pulang. Itu udah kira-kira sampai 2 tahun lah kira-kira. Tapi datangnya itu pas 2015, bulan Oktober. Berarti disitu juga kamu berlatih lebih ini lagi. Lebih diimprovenya disitu. Jadi sebetulnya kuncinya adalah selain, oke kita itu istilahnya mengkonsumsi produk-produk seni dari luar negeri gitu ya. Apakah itu dari Inggris, American, or whatever. Tapi juga practicing gitu. Nah tadi kan Om Es juga sempat ngangkat bahwa problemnya adalah kita jadinya sungkan nih abis temen kita tuh ngeceng-cengin mulu gitu. Nah berarti satu lagi adalah mencari komunitas bahasa Inggris gitu ya. Ada gak rekomendasi beberapa komunitas bahasa Inggris yang kira-kira bisa bikin orang-orang yang mau belajar bahasa Inggris itu jadi nyaman gitu loh. Komunitas bahasa Inggris. Jadi ngomongnya tuh enak gitu, gak diseng-cengin. Sebenernya kalau komunitas bahasa Inggris di setiap sosial media yang pernah aku punya itu banyak ya. Kayak misalkan di line, itu tuh ada beberapa account line itu yang menyediakan room untuk chat atau ngomong bahasa Inggris. Apa itu namanya? Apa ya namanya? Kalau gak salah namanya S-E-T, speak English together kalau gak salah. S-E-T jadinya S-E-T, speak English together. Iya nama account line ya. Jadi itu di account line itu menyediakan ruang untuk kita para orang-orang yang pengen belajar bahasa Inggris tapi gak punya temen di kehidupan sehari-hari. Jadinya ada ruang disitu untuk sekedar ngomong di voice note dan atau sekedar ngecat pakai bahasa Inggris. Nah ini salah satu yang penting sebenarnya kalau di lingkungan Indonesia ya karena tadi sini kalau tadi masih ada orang-orang yang begitu. Memang harus nyari komunitasnya itu yang sulit. Seperti saya, ya kan? Jadi saya punya sunlis nih, Sunda Inggris. Jadi gimana kalau sunlis tuh? What happened? How are you today? Sunda Inggris. Ya gitu ya, begitu. Jadi kamu punya aksen khusus juga? Aksen khusus. Eh tapi omes, kalau misalnya orang Inggris itu yang paling sering diomongin Dika juga pasti tahu adalah weather. Setuju. Karena kalau misalnya di Inggris itu weathernya is always grey, is always raining. So what's the weather today? Oh it's quite lovely. Jadi untuk itu kita harus challenge Dika ini untuk bawain weather dengan aksen Inggris. Gimana mes? Setuju kalau begitu ya. Dika silahkan kamu ke sini. Mungkin kita juga ikut. Biar sama kita. Layarnya yang kita pilih ini aja deh. Karena biasanya kalau misalnya bawain weathernya selalu gini. Was, 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 was. Dika di sini. Silahkan Dika. Kita akan menonton di sini ya. Eh nontonnya di mana? Sini, sini, sini. Silahkan. Oke. Dika. Bentar kita mau nge-cue dulu nih. Aku yang nge-cue ya. Oke aku jadi FD-nya. Kita jadi floor director ya. Siap. Tiga, dua, satu. Cue. Good morning people. And this is Net TV Indonesia. And welcome back with me. Andika Wira, aka Skinny Fabs. So today I'm going to be telling you the weather news. Let's see it. So we've got a partly cloudy in Jakarta and we have a little bit rainy in Bandung and Semarang. And we have a partly cloudy too in Yogyakarta. We can see it. And a little bit rainy too in Surabaya. Also in Makassar too. And we have a serious storm in Medan. That is really cool. Aduh, saya masuk jadi tukang make up aja. Jadi touch up dulu ya. Touch up dulu. Udah jadi one drop. Luar biasa. Kita duduk lagi. Iya, iya, iya. Ini beneran. Nah, ini harus nanyanya konfirmasinya ke Marissa nih, ya kan? Eh, kenapa? Itu tadi kayak begitu ya. Iya, jadi aksennya itu bener-bener kayak seperti itu gitu. Weatherman di sana juga begitu ya. Luar biasa. That is amazing. Aku dengerin dia, aku jadi kayak kalau misalkan aku tutup mata itu ingat suaranya Daniel Radcliffe di Harry Potter. Bener-bener. Karena memang kamu juga banyak wajar dari film Harry Potter ya. Ini kalau misalkan ngomongin tentang Harry Potter, ada beberapa juga karakter yang kita ingin kau mainkan. Jika, dengan aksen mereka. Ini challenge juga ya. Kita sudah mempersiapkan beberapa karakter Harry Potter. Dan langsung aja tinggal lihat. Kita main kan? Kita main kan. Sekarang, oke. Foto pertama. Papa, papa, papa. Papa, papa. Ha, ha. There you go. Go. Hermione, we're not supposed to be here. Hogwarts is under attack. Aduh. Tinggal nunggu teksnya nih, subtitlenya nih kalau yang di rumah ya. Luar biasa. Terus, sekarang itu kedua. Ya, kedua. Berikutnya. Satu, dua, tiga. Guardian Leviosa. Boom. No. We're gonna eat it. Oh, that's wrong, is it? Okay, go on. You're the best of so clever. Come on, come on. You're the best of so clever. Oh, it sounds like that. It sounds like that. Ha, ha. It sounds like that. Yeah. Um, the little Ron. Oh, little Ron. Yeah, the little Ron. Oh, he's the best of so clever. Oh, I'm not really good at girls. Oh, I'm not really good at girls. Dari Harry Potter. Tapi kalau yang lainnya kamu bisa juga. Yang lainnya ya, beberapa bisa. Contoh, contoh, contoh. Contoh yang karakter khas banget dari Harry Potter. Tahu, Dobby yang segini? Ya. Oh, segini banget ya. Itu jalan kong kali. Dobby yang segini? Yang, apa? Peri ya? Peri. Ya. Mr. Potter. Ini nggak bisa. Nggak usah masuk kamarnya. Ya, ya, ya. Dobby is praying. Aduh, benar-benar luar biasa. I must say I'm very proud. Yes. Karena aku juga baru pulang dari Inggris. So, I'm very proud. Oh, iya. Makanya ini benar-benar pasti berasa banget. Berasa banget. Baru berasa bulan. Berapa bulan. Tapi ini yang luar biasa. Pastinya jadi YouTuber, content creator, selebgram. Tapi satu lagi, kamu juga sekarang sudah mulai diundang untuk jadi pembicara di beberapa kampus-kampus di Indonesia. Itu yang luar biasa. Nah, itu ngapain di sana itu? Kebanyakan sih seminar ya. Seminar tentang kayak sharing-sharing itu tentang gimana sih caranya belajar wajah inggris biar gampang. Atau gimana sih cara kita menggunakan sosial media dengan bijak. Jadi mungkin ya masih di lingkunganku juga. Oh, menggunakan sosial media dengan bijak. Mungkin dikit aja contohnya apa? Contohnya adalah dengan mengkonsumsi konten-konten yang mungkin edukatif. Dan mungkin informatif dan semacamnya gitu. Oke, oke. Jadi thank you banget ya Anika Wira. Kita dapet tips yang banyak juga tentunya. Tapi ternyata Dika ini gak cuma bisa menirukan aksen saja. Tidak hanya bisa mengajar saja gitu. Betul. Tapi dia pun bisa bernyanyi. Luar biasa ya. Apalagi ini yang lagi viral sebetulnya nih. Saya nunggu-nunggu tapi mungkin bisa membawakan yang lain juga ya. Ketika dia cover lagunya Riciga. Itu saya nonton videonya sampai ketawa ngakak loh. Kamu harus kasih lihat aku nanti. Aduh nanti kasih lihat. Aduh coba nanti harus ada lagi ini yang. Kucing garam lagi ngamuk di atas lemari. Luar biasa itu salah satu ciri khasnya Dika memang. Kalau lihat dari konten-konten yang dibikin. Sebenarnya pun ciri khas itu ada penyesalan tersendiri. Tapi yang ini yang gelas tidak akan disesali performa. Kita persilahkan Dika. Silahkan siap-siap. Untuk menyanyikan salah satu lagu yang ini hate banget.